Hai sahabatku semua selamat datang di channel info tutorial terupdate Di video kali ini saya akan share ke kalian semua Yaitu cara menyembunyikan aplikasi tanpa diketahui orang lain Dan tanpa aplikasi tambahan Buat kalian semua jika merasa tidak aman dengan aplikasi yang kalian gunakan di hp kalian Misalnya bersifat pribadi atau tidak mau ketahuan sama pacar kalian Kalian bisa gunakan cara ini untuk menyembunyikan aplikasinya Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Agar kalian tidak menginggalan info tutorial berikutnya Oke teman-teman sebelum ke tutorialnya disini saya akan Lihatkan dulu menu aplikasi yang ada di hp saya Disini tidak ada yang hilang teman-teman ya Karena ini belum saya sembunyikan aplikasinya Oke disini saya tidak akan menggunakan aplikasi tambahan Tetapi saya menggunakan aplikasi pengaturan yang ada di hp kalian Oke kemudian disini kita klik pengaturan teman-teman Dan kemudian disini di kolom pencarian kita klik Kunci aplikasi Seperti ini teman-teman ya Dan kemudian disini disini disuguhkan 3 kunci aplikasi Ini fungsinya sama ya teman-teman ya Oke saya akan contohkan yang paling atas ini teman-teman Oke dan disini disuruh masukkan kata sandi privasi Dan kemudian yang paling bawah ini teman-teman Fungsi privasi Ada kunci aplikasi Sembunyikan aplikasi Oke dan disini saya akan mencontohkan sembunyikan aplikasi Maka kita klik sembunyikan aplikasi Oke teman-teman disini ada deretan aplikasi yang ada di hp saya ya Oke sangat banyak sekali Dan kemudian saya akan pilih salah satu aplikasi yang saya akan sembunyikan Misalnya seperti ini teman-teman Oke saya rasa cukup untuk menyembunyikan aplikasi ini Dan kemudian kita klik kembali Oke teman-teman kita coba lihat Untuk kembali ke menu Apakah aplikasinya ada yang hilang Oke teman-teman disini menu tampilan aplikasi sudah ada yang hilang ya Karena saya sudah sembunyikan aplikasinya Oke teman-teman dan bagaimana cara untuk mengembalikannya Kita klik lagi pengaturan teman-teman Dan kemudian di kolom pencarian kita klik seperti tadi kunci aplikasi Dan kemudian kita klik kunci aplikasi Kemudian kita masukkan ke atasan di privasi ya Oke dan disini kita klik sembunyikan aplikasi lagi Dan kemudian kita on kan warna hijau ini Sampai selesai ya Dan kemudian sudah selesai kita klik kembali Oke kita lihat aplikasinya sudah kembali atau belum Oke teman-teman di paling bawah ini ya Aplikasinya sudah muncul lagi di menu awal HP kalian Oke teman-teman terima kasih sudah menonton tutorial video ini Jika video ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa ya Like share kepada teman-teman kalian Agar mereka mengetahui apa yang kalian ketahui Thank you for watching and see you next video Bye 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 bye